Selamat malam, salam presisi. Bersama saya, Bribda Desi, dari program Silat Madiun Informasi Keselamatan Lalu Lintas dan Kamtidmas Polres Madiun. Hari ini, Kamis 13 Mei 2021, kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun dari CCTV Madiun Komen Center Polres Madiun. Hasil dari pantauan kami, arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun terpantau lancar dan terkendali. Seperti yang dapat kita lihat di layar monitor belakang saya, di post checkpoint penyekatan Exitol Dumpil, arus kendaraan terpantau lancar dan terkendali. Demikian juga, dari post checkpoint penyekatan Exitol Caruban juga terpantau lancar dan terkendali. Beberapa anggota juga sedang melaksanakan penyekatan. Demikian juga, dari post penyekatan Madiun Nganjuk di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, arus lalu lintas juga terpantau lancar dan terkendali. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di program Silat Madiun melalui Madiun Komen Center Polres Madiun. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kami dari Polres Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang dapat kami laporkan dari program Silat Madiun melalui CCTV Madiun Komen Center Polres Madiun. Selamat malam dan selamat beraktifitas kembali.